Intro Iya, selamat pagi Sobat Kawanua Beku dapat lagi dengan kita Regina Mangke Di program Manjo Ngopi Ngobrol pagi menginspirasi Spesial Idul Fitri Nah Sobat Kawanua, Idul Fitri tahun ini Dapat rasa beda dengan tahun-tahun sebelumnya Karena ada ini pandemi COVID-19 Nah kira-kira bagaimana pengalaman kaum muslim Dalam menghadapi Idul Fitri di tengah pandemi ini Dan kira-kira bagaimana rasanya Solat yang biasanya berjamaah dilakukan di luar ruangan Di luar rumah atau di lapangan Sekarang mesti solat dari rumah Kita akan bahas pagi hari ini Sama-sama dengan kita penara sumber So hadir di studio ada Gus Taufik Bilfaki Selamat pagi Gus Selamat pagi Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Mohon maaf lahir batin juga dari saya Jadi ini Idul Fitri tahun ini bagaimana Ada sempat pasir-pasir atau Mau tidak mau harus nge-rem Artinya tidak bisa kita lakukan secara seperti biasanya Bahkan saya sendiri pun belum bisa ke tetangga-tetangga Termasuk tetangga-tetangga belum bisa ke rumah saya Sama sekali tidak ada yang pasir biar bagus sebelah rumah Sama sekali saya tidak lakukan Karena kekhawatiran saya lebih tinggi ketimbang Oke Tradisi yang sebenarnya bisa kita tunda dulu gitu Tapi tidak memutus tali silaturahmi Tentu kita punya cara berkomunikasi Barangkali bisa kita lakukan meski dari jauh Tetap kita saling menyapa Saya praktekkan pasca solat Saya langsung bertemu dengan orang tanpa harus ke rumahnya gitu Jadi di jalan di sekitar rumah Kita saling menyapa dan ya saling say hello gitu Say hello dari jauh begitu kan Kita juga jabat tangan dan lain-lain sebagainya gitu Oke tapi sebenarnya karena pandemi ini Kira-kira mengurangi sukacitanya dalam berhari raya Atau bagaimana Gus? Ya dalam konteks kebudayaan Untuk tradisi tentu sangat berpengaruh Ada hal yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya luar biasa Kita nikmati kumpul-kumpul Dan juga bahkan suasana sukacita itu terjadi Di momentum Covid-19 ini Benar-benar ada mengalami semacam sedikit Apa ya spirit gerakannya jadi mengalami perubahan Namun dalam konteks khidmat dan juga meresapi Subtansi dari hari kemenangan itu tidak beralih Dalam artian kami-kami yang muslim menganggap bahwa Ya sudah di Idul Fitri ini kita sudah bertarung di Ramadan kemarin Kita sedang meraih kemenangan Hanya memang dalam hal kebudayaan Dalam hal tradisi ada hal yang hilang Mau tidak mau harus kita lakukan itu Bukan karena anjuran pemerintah Tapi karena memang ada kesadaran secara kolektif Dari kami masyarakat muslim Untuk menjaga situasi ini agar tidak Agar mampu mencegah mata rantai Covid-19 Saya pikir itu Kalau dari pengalamannya gue sendiri selama satu bulan puasa Bersama keluarga itu apa yang paling dirindukan dari tahun-tahun kemarin Ya pastinya soal kerja-kerja kolektif Jadi semangat-semangat kebersamaan itu yang agak sedikit mengalami penurunan Misalnya tarawih bisa berjamaah Sholat pardu biasanya berjamaah di masjid Kemudian biasanya juga ada aktivitas-aktivitas Seperti membangunkan sahur yang biasanya bareng-bareng Mumpul-mumpul Tahun ini tidak ada sama sekali? Tentu di beberapa daerah ada Tapi kalau saya tidak Karena memang di bulan suci Ramadan ini Saya lebih memilih untuk kerja-kerja yang bukan individual Tapi kolektif namun benar-benar Dia harus sesuai dengan situasi dan kondisi Karena jujur Covid-19 ini kan sulit kita ketahui Siapa yang sedang terjangkit dan tidak Sehingga itu sebijaksana mungkin kita menjalankan amanat agama Dengan cara yang tentunya dilonggarkan gitu Karena Islam kan sebenarnya sangat longgar Dia tidak sulit dalam hal praktek-praktek fikihnya gitu Jadi misalnya kita sholat di masjid berjamaah Ada fase dimana ya mau tidak mau kita mending bernyamaah Tapi di rumah Yang tentu kita sudah tahu ada istri, ada anak, ada mungkin kemenakan, ada paman Itu kan biasa begitu di rumah Ada orang keluarga-keluarga yang sudah kita tahu mereka sehat-sehat saja gitu Tapi kalau di masjid kita tidak pernah tahu Di tempat-tempat umum kita tidak pernah tahu Terakhir begitu juga dengan takjil Biasanya saya kalau sebelum buka puasa itu jalan cari makanan-makanan berbuka puasa Tapi tahun ini di bulan suci Ramadan saya meminimalisir itu Itu sih Mbak Gina yang Kalau boleh baking sendiri begitu ya Nah ini bicara soal sholat kan Ini sholat bukan cuma umat muslim juga Seluruh agama disarankan untuk beribadah dari rumah Nah itu bagaimana kalau dari umat muslim sendiri Apa Anda mengurangi keafdolannya Dia sholat biasanya Apalagi sholat id ya Biasanya kan rame-rame berjamaah di lapangan terbuka begitu Ini sekarang sholat id dapat suruh dari rumah itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita mau mengacu dari fikih Islam Misalnya termasuk ada fatwa mui Fatwa mui yang terkait sholat gitu kan Khususnya misalnya sholat id Sholat id itu kan pada dasarnya ya bisa dilaksanakan dimana saja Baik di dalam maupun di luar Tidak dibilang di masjid Tapi dibilang baik di dalam maupun di luar Di dalam rumah boleh Di luar masjid juga boleh atau di luar rumah Seperti di lapangan dan lain-lain sebagainya Jadi sebenarnya hukum dasarnya adalah itu dimana saja Tentu di tempat yang rapi, bersih dan lain-lain sebagainya Termasuk di rumah Jadi hukum sholat di rumah itu bukan alternatif Oke itu di garis bawahi Bukan alternatif ya Jadi jangan karena sholat biasanya di masjid maupun di lapangan Kemudian sholat di rumah itu tidak bisa Itu bisa Hanya memang syarat dan rukunya harus dilaksanakan Misalnya sholat di rumah itu juga bisa dipimpin langsung oleh kepala rumah tangga Nah kepala rumah tangga tentu sebagaimana syarat rukun sholat di luar Ya seperti itu juga Tentu berjamaah gitu kan Ada keluarga Kemudian kepala rumah tangga itu yang misalnya imamnya sekaligus dia yang berkhutbah Kan seperti itu Terus bagaimana dengan sholat id yang biasanya ada khutbah Tapi ada yang jadi imam tapi tidak bisa khutbah gitu Kalau dia tidak punya ilmu agama Daripada memaksakan ya sebenarnya tidak masalah Dia cukup berzikir Membaca ayat suci Al-Quran pasca sholat Tidak mesti harus dipaksakan untuk khutbah Kan gitu Jadi sholat id itu bukan alternatif Sholat di rumah hanya gara-gara covid Jadi tidak ada covid sekalipun Kalau memang mau sholat di rumah itu tidak masalah Tidak masalah ya Nah hanya memang karena momentum sekarang Untuk menjegah pengumpulan massa dan lain-lain sebagainya Maka tidak hanya pemerintah bahkan majlis ulama Indonesia Kumpulan-kumpulan ulama Menyarankan Menghimbau Bahkan mengharuskan di zona-zona khusus misalnya Jika bisa tidak lagi berkumpul di sebuah lapangan atau masjid Karena kita tidak pernah tahu jarak kita dalam sholat itu kan bisa saja Apa namanya jadi masalah gitu Saya sih sebenarnya kalau di internal Di internal kami muslim saya agak Agak repot Misalnya orang memaksakan sholat di masjid Kemudian bikin saf-saf berjarak Saya jujur sampai sekarang masih belum menemukan Ada dalil atau ada teks Atau ada semacam perintah Untuk sholat itu berjarak Karena setahu saya ya sholat itu rapatkan saf Luruskan Lurus dan rapatkan saf Jadi tidak boleh berjarak Makanya baku-baku dekat Jadi paling bagus tidak perlu sholat di masjid Sholat saja di rumah Kemudian rapatkan saf Itu sebenarnya kalau kita secara internal Mau kaji fikirnya lebih jauh Perlu kita evaluasi Jadi maksud saya ke depan Sholat apa saja jauh lebih baik di rumah saja Kecuali kita meyakini Atau semua sepakat bahwa tempat itu adalah tempat yang paling steril Baik pemerintah, ulama, sepakat Itu masjid yang paling steril Yaudah silahkan Oke, tahan dulu disitu Ternyata sholat dari rumah bukan alternatif ya Menarik sekali Lalu bagaimana Soalnya kita pernah lihat ada tambang bas status Jangan lupa sholat Kok bagaimana Apa ada imam pengunipi rumah Itu bagaimana Terang bahasa di sejarah satu ini Sobat Kawanwa tetap di Manjong Kopi Ya, balik ulang di Manjong Kopi Spesial Idul Fitri Tadi terorang membahas soal sholat dari rumah ya Sama sekali itu bukan alternatif Terus bagaimana yang karena pandemi ini banyak yang imam-imamnya tidak pulang Bapak-bapaknya karena kerja di luar daerah tidak bisa pulang Itu bagaimana yang jadi imam siapa Sebenarnya kan jadi imam tidak mesti harus suami Tidak mesti harus laki-laki yang statusnya sebagai kepala rumah tangga semata gitu Tapi di rumah itu kan biasanya ada laki-laki misalnya anak Ya kan Atau siapa saja kemanakan dan lain-lain sebagainya Terus bagaimana dengan rumah itu tidak ada laki-laki gitu Kan tetap dalam sholat itu yang jadi imam pasti laki-laki gitu Nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau memang tidak ada laki-laki gitu Ya memang ya kalau sudah tidak ada laki-laki ya silahkan Kalau cuma semua perempuan maka siapa yang lebih balik dan siapa yang lebih afdal silahkan menjadi imam Itu tidak jadi masalah gitu Cuma memang kalau di media sosial itu kadang-kadang jadi bahasan-bahasan yang ya sekedar guyonan-guyonan gitu kan Apakah di rumahmu ada imam Atau kadang-kadang ada yang mungkin belum berkeluarga itu singgungan-singgungan gitu kan Jadi gitu Sebenarnya gini Islam itu kan sangat memudahkan tidak menyulitkan Ada istilah Tuhan itu menginginkan kemudahan Jadi kalau misalnya sholat dengan cara yang normal tidak bisa Maka ada cara alternatif Kalau misalnya berpuasa juga belum bisa di bulan Ramadan Maka harus membayar tertentu Sholat digabungkan Jadi ada sholat-sholat atau aktivitas fikih yang sebenarnya tidak mesti secara normal Selama tidak ada halangan maka harus normal gitu Tapi kalau ada masalah, ada halangan, ada darurat Maka itu dilakukan Nah di covid-19 kali ini, di wabah corona yang sedang melanda Banyak alternatif beribadah itu bisa dilakukan Nah tapi kalau dalam konteks sholat id Sekali lagi, sholat di rumah itu bukan alternatif Itu memang dasarnya seperti itu Silahkan mau sholat di mana saja Yang penting syarat rukunnya ada Misalnya mulai dari takbirannya ada Kemudian mekanisme sholatnya Kemudian ada khutbah dan lain-lain sebagainya Khutbah pun bila yang menjadi imam atau yang bertugas itu punya kemampuan Jika tidak ya silahkan diganti dengan berzikir dan lain-lain sebagainya Nah kalau seperti yang banyak umat Kristen juga kan Ini karena covid jadi banyak ibadah dari rumah Tapi ada panduan live streaming misalnya Gereja bikin live streaming Kalau dari muslim bagaimana? Ya di beberapa hal bisa lakukan itu Tapi dalam konteks sholat ya tidak bisa Oke sholat tidak bisa kenapa? Karena memang sholat itu dia kan sifatnya ain ya Artinya kewajiban pribadi Beda kalau misalnya Tidak bisa ada imam dipimpin dari live streaming begitu? Oh tidak bisa Ya tetap sholat itu harus ada imam di depan Itu harus yang dilakukan seperti itu Jadi beda kalau teman-teman di Kristen Dari gereja live streaming karena mengikuti prosesnya Tapi kalau di Islam dia sholat itu Ya kalau memang tidak ada imam ya Anda saja yang sholat sendiri Kan gitu Jadi ada sholat yang sifatnya fardu kifayah Ada sholat yang memang sifatnya mu'akat Artinya bisa sunnah mu'akat yang biar sendiri pun boleh Fardu'ain istilahnya Nah sekarang sebenarnya umat Islam itu ada misalnya yang kurang setuju Padahal kita kan punya ulama nih Kita serahkan saja ke ulama kalau fatwanya Ah ya ah biarkan ulama itu yang bertanggung jawab Kan begitu Jadi menurut saya nih Mbak Gina Ini problemnya adalah soal tradisi Kita punya kebiasaan bersama Kita punya kebiasaan berkumpul Memang ada fikih yang menyebutkan sholat berjamaah itu berlipat-lipat pahalanya Ketimbang sholat sendiri-sendiri Tapi kan bukan berarti tidak sholat berjamaah itu seolah-olah kita melakukan pelanggaran Kan tidak Jadi ada alternatif atau ada solusi terbaik Nah sekarang ini mau tidak mau harus kita lakukan Ya kan Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang terserang penyakit hari ini gitu kan Musuh kita tidak terlihat Iya betul Kan gitu Jadi sebenarnya Islam memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pemeluknya Untuk mampu melaksanakan ritual-ritual agamanya dengan cara yang tentu tidak dipaksakan Karena tidak ada istilahnya la ikrahad fiddin Tidak ada paksaan dalam beragama itu Jadi lakukan secara normal, secara baik, secara positif Dan berpersangka baik terhadap ibadah yang kita lakukan Itu kuncinya Mbak Gina Oke Nah dari tadi kan ini Gus bilang-bilang ada fikih Ini fikih apa sih sebenarnya? Buat Tora ini orang awam apa ini fikih sebenarnya? Jadi fikih ini salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam Islam Jadi fikih ini kan memuat tentang pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadah Tata cara melaksanakan ritual-ritual keagamaan Misalnya mana halal, mana haram, mana mubah, mana yang boleh, mana yang makruh, mana yang solusi alternatif, mana yang diharamkan, mana yang tidak diperbolehkan Ada syarat, ada rukun, itu semua dibahas di fikih Tapi fikih ini, ilmu fikih itu kadang-kadang produk hukum berdasarkan pendapat ulama Nah itu jadi fatwa namanya? Itu yang bukan jadi fatwa, tapi fatwa ini kan artinya itu kumpulan dari pemikiran ulama yang kemudian dijadikan semacam statement yang harus diikuti oleh umat Tapi dalam konteks fikih, fatwa itu berdasarkan fikih Sekarang fikih ini yang kadang-kadang jadi perdebatan Misalnya ada di Islam kan tidak tunggal Ada yang mashab A, ada mashab B, ada yang organisasi A Itu kadang-kadang kita lihat lah misalnya kalau lebaran itu biasanya NU Muhammadiyah agak terjadi perbedaan, hitungan Karena ada fikihnya masing-masing, ada dalilnya masing-masing Nah bagi orang Islam yang dewasa ya sudah silahkan berbeda, yang penting kita tidak saling menyalahkan Sholat subuh ada yang pakai doa tertentu, ada yang tidak pakai Sholat tertentu atau ada yang bilang di rumah saja boleh Itu semua masing-masing punya fikihnya Sama juga dengan kita di Kristen ya, ada perbedaan-perbedaan Benar sekali, jadi fikih itu produk pengetahuan dari para ulama yang tentu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Lewat itu, tapi kan pendapat itu bisa saja tidak diterima Ya kan, tanpa mau bilang ditolak Kadang-kadang tidak diterima itu kan tergantung situasi gitu Macam saya, tentu saya punya cara pandangan atau cara berfikih yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya Saya kira fikih itu seperti itu Jadi dia produk dari Al-Quran dan Sunnah Namun berdasarkan tafsir dan juga pengetahuan dari ulama-ulama tertentu Tidak ada satupun ulama di dunia ini yang semua orang Islam mengikutinya Pasti ada orang Islam yang tidak mengikutinya gitu Misalnya ulama orang NU tentu tidak diikuti oleh orang Muhammadiyah gitu Ulama yang dari Muhammadiyah tentu ada fatwanya yang kalau berbeda ya tidak diikuti Tapi semua itu punya dalil Punya landasan hukum Sehingga itu saya kira fikih itu masih jadi perdebatan Makanya kadang-kadang ada mashab tertentu yang menolak Ah enggak, saya hanya mau meningkatkan keimanan saya Jadi saya tidak takut sama Corona Karena dia lihat fatwanya bukan fatwa dari ulama dari golongan dia Misalnya ulama-ulama NU dan Muhammadiyah sepakat Ayo, tidak usah ke masjid, kita di rumah saja Nah, bagi ulama yang kebetulan tidak sepaham dengan mereka NU dan Muhammadiyah Punya pengikut, enggak kita harus ke masjid Corona kita lawan dengan iman Jadi kadang-kadang begitu kan Jadi, ya kita harus bijaksana untuk melihat situasi ini Nah, tahan dulu disitu Nah, kadang-kadang berarti fatwa juga ada perbedaannya gitu ya Oke, tolong nanti bahas lagi emisi yang satu ini Sobat kawan-kawan, jangan pih mana-mana Tetap di Manjong Opi, spesial Idul Fitri Masih bersama Gustav Fik Tadi ini tolong bahas soal fikih dan fatwa Ternyata fatwa itu berasal dari fikih ya Nah, tapi ini ada yang berbeda-beda Itu bagaimana orang menanggapi Karena ada ya fatwa keluar begini Ternyata bertentangan dengan yang lainnya Itu bagaimana? Ya, sebenarnya bukan soal bertentangan Setiap fatwa Tapi, ya itu khasanah dari perbedaan Sebab fatwa dari ulama itu kan juga Itu berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis Nah, mentafsirkan Al-Quran dan Hadis ini Itu tentu punya metode Nah, setiap ulama itu punya cara berpikir yang berbeda Setiap ulama punya zaman yang berbeda Setiap ulama punya kebijaksanaan yang berbeda Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya terjadi keragaman dalam berpikir Makanya dalam istilah Islam itu Ikhtilafil ummah itu rahmah Artinya perbedaan itu sebenarnya jadi rahmat Ketika kemudian dikelola dengan positif Ketika kemudian diresapi dengan kebijaksanaan Kalau tidak, ya yang terjadi adalah bukan rahmat tapi lahnat Gara-gara berbeda, ada orang bunuh orang Gara-gara berbeda, ada yang melakukan tindakan membunuh diri Itu kan gitu Itu karena mempelajari agama Itu berdasarkan cara berpikirnya sendiri gitu Tidak berguru, itu kadang-kadang begitu Makanya butuh fatwa guru Nah, guru pun juga harus betul-betul kita resapi Dan betul-betul kita cari tahu siapa yang punya sanat Punya apa ya istilahnya Punya cara berpikir yang baik Sanat keilmuannya bagus Dari tradisi mana dia Itu mesti seperti itu Mbak Gina Nah, jadi kenapa fatwa akhirnya beragam? Ya karena memang yang mengeluarkan fatwa itu Ya ulama-ulama yang punya cara berpikir dan punya tradisi yang berbeda Sehingga itu yang paling penting disini dia tidak keluar dari konteks ayat dan juga hadis Baik itu Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW Nah, bagaimana kita yang awam misalnya menerima situasi ini Ya kita lihat saja, kita sedang berguru sama siapa Kita sedang dekat dengan siapa Kalau merasa bahwa fatwa-fatwa atau tokoh-tokoh tertentu yang mengeluarkan statement dalam beragama Menurut Anda tidak baik, tidak tepat Ya cari lagi guru yang lebih tepat menurut Kalau saya sih alternatif saja Jadi, ana indazoni abdibi Artinya kita itu sebenarnya sesuai Apa kita mempersangkakan Tuhan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita Jadi kalau menurut saya Mbak Gina lebih tepat saya jadikan ustazah saya Ya saya belajar sama Mbak Gina Kalau ada Kiai tertentu yang saya anggap dia betul-betul memberikan pengetahuan dan pencerahan Kenapa saya harus berpaling Kan seperti itu Tapi itu jarang sekali terjadi Berarti Gus dalam Islam itu semua umat harusnya dia punya gurunya sendiri yang jadi mentornya begitu Ya sebenarnya semua umat Islam harus berguru kepada orang yang paham agama Sebenarnya yang alim gitu kan Itu wajib atau bagaimana? Dia bukan hukumnya wajib tapi semacam keharusan Kalau tidak kita kan gak mungkin langsung belajar Al-Gur'an tanpa ada yang memberikan guidernya Gak ada ya sulit gitu kan Jadi sama rupa orang Kristen begitu harus ada di gereja tertentu ada pendetanya Dipimpin pendeta Kalau di Islam bagaimana? Ya kita sebenarnya tidak ditentukan ke siapa Tapi setidaknya bergurulah kepada orang-orang yang memang dari lidahnya Dari tindakannya itu benar-benar mengaktualisasikan tentang nilai-nilai agama yang baik gitu Karena di atas langit masih ada langit Jika kemudian kita melihat ada ini nih orang alim nih Ini ustadz yang hebat Ternyata ada yang lebih hebat lagi, lebih alim lagi Jadi yang harus kita lakukan adalah sebijaksana mungkin Berteman atau berguru kepada orang-orang yang memberikan pencerahan terhadap kita dalam konteks beragama Termasuk dalam konteks fikih Tapi fikih sih pada dasarnya semua sama Mulai dari mensucikan diri, tahara, sholat, berpuasa Itu pada dasarnya semua prinsip-prinsip Islam itu semua sama Hanya memang ada kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menjalankan fikih itu yang kadang-kadang berbeda gitu Tapi pada dasarnya Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin Sehingga itu semua perbedaan itu sebenarnya menjadi rahmat jika dikelola dengan baik Aku pikir itu sih Jadi orang belajar dari Ramadan seharusnya menjadi manusia yang kokoh, yang utuh Belajar dari Ramadan juga sebagai guru terbaik untuk menjadi orang yang bijaksana dalam Berarti harusnya perbedaan itu diterima, jangan perbedaan itu ditentang ya Seharusnya begitu, karena dalam Al-Guran itu ada istilah Tuhan itu kan menciptakan laki-laki dan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa Kemudian juga paling subtansis itu ada istilahnya lita'arrafu Untuk saling kenal-mengenal Jadi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima Nah kendati kita berbeda, yang paling penting disini adalah kita punya kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa Tidak penting Anda di aliran mana, yang paling penting disini Anda tidak mengganggu Kita sebuah kaum jangan basu seri istilahnya orang manado, yang baterek ke kelompok lain Biarkan kelompok lain itu punya cara berfikirnya, bisa saja kalau orang baterek justru Seorang itu yang sebenarnya di mata Tuhan itu tidak baik Itu Islam sebenarnya mengajarkan tentang perbedaan Ya sebenarnya Islam itu indah begitu ya, yang penting perbedaan diterima Oke nah sebenarnya banyak perbedaan juga contohnya dalam berhijab, kapan berhijab, ada orang yang hijabnya buka pasang-buka pasang itu Kadang-kadang kita lihat apalagi artis ya, kalau buka pasang-buka pasang hijab tiba-tiba udah dibully netizen itu Harusnya seperti apa sebenarnya Gus? Ini fenomena yang dia perdebatannya panjang Profesor Krues Sihab saja, orang alim, orang yang mentafsirkan Al-Quran, punya karya buku yang luar biasa Pernah berpendapat tentang jilbab sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi sebuah kewajiban Sehingga itu anak-anaknya seperti Mbak Najwa Sihab, bapak semua, itu tidak menggunakan jilbab secara normal itu Beliau saja yang setingkat ulama itu dibully habis-habisan Dalam artian dianggap pandangannya tidak sesuai dengan ajaran, padahal beliau punya landasan Apalagi saya, makanya saya tidak mau terjebak dengan mempelajari atau mengatakan jilbab itu wajib atau tidak wajib Tapi yang paling kokoh di sini adalah bagaimana dengan pakaian yang kita gunakan, itu mencerminkan kita punya ahlak yang positif Bagaimana dengan fenomena orang yang berjilbab, orang misalnya perempuan yang berjilbab tapi gonta-ganti model Ada juga bahkan hari ini pakai besok lepas, saya kira itu kan soal kapasitas dia gitu Sejauh mana dia mau menggunakan jilbab dalam tafsirnya dia gitu Tapi yang paling penting di sini jilbab yang paling utama adalah menjaga harkat, martabat diri Dan juga punya kemampuan berhubungan sosial baik dengan kebanyakan orang Kalau saya, jilbab itu saya pahami seperti itu Ulama-ulama tertentu mengatakan mana standar berjilbab yang benar Itu sulit Di timur tengah jilbab itu bahkan menutup semua Ada yang kita istilahkan dengan cadar atau apa Karena seperti itu, karena disana kan ada gurun pasir apa Yes, jadi mau itu karena latar historinya karena apa Tapi pada dasarnya semua orang punya cara sendiri dalam mengekspresikan Semua punya caranya sendiri ya Gus Oke, kita orang nanti babanya lagi abis yang satu ini Sobat Kawanoa, jampe mana-mana Masih di Manjongopi, spesial Idul Fitri kembali soal berhijab ya ini Karena biasanya kan Idul Fitri kembali ke fitrah ya itu maksudnya Oke, nah kalau orang berhijab itu tadi Gus bilang Ada tergantung pemahaman keimanannya masing-masing itu bagaimana Jadi saya ulangi, kalau jilbab itu kan masih banyak Perdebatan ulama Apakah jilbab itu standarnya hanya menutup kepala saja Tapi wajah bisa diperlihatkan Atau seperti modis-modis orang Indonesia sekarang Ada yang sampai terikat, ada yang ikat Jadi hanya rambutnya yang ditutupi tapi leher masih terbuka Ada juga yang jilbab didefinisikan dengan menutup sampai dengan cuma mata yang bisa diperlihatkan Ini semua punya pendapat, ini semua punya landasan berfikir Dari pemikirannya para ulama gitu Nah ada juga yang mengatakan ya tidak mesti pakai jilbab Ya kan, karena ada bahkan ada yang mengatakan ya tradisi jilbab itu adalah tradisi yang dilakukan di saat zaman nabi Nabi dan di Arab Saudi, di Arab di Timur Tengah gitu Karena memang soal padang pasir Ini semua pendapat-pendapat Ya kan, kita mau memilih yang mana nih Ya kan, yang salah adalah ketika ada orang punya pendapat yang punya argumentasi dan punya hukumnya yang dia pahami Kemudian kita memfonis dia salah maupun kita fonis dia kafir atau sesat Tidak mesti seperti itu Kalau toh kita tidak sepakat dengan cara pandang kelompok tertentu Maka ya sudah kita anggap saja bahwa kita tidak sepaham Dan kami punya penderian demikian Jadi amalmu amalmu, amalku amalku gitu Kalau dalam konteks beragama, lakum dinukum waliyadin Agamamu agamamu, agama kami agama kami Kan seperti itu Tapi dalam konteks di internal Islam Ada kelompok-kelompok yang punya cara pandang tertentu Nah sekarang adalah Di mana nilai positifnya Kalau misalnya kita punya tradisi berjilbab dan lain-lain sebagainya Yang salah kita yang menggunakan jilbab Tapi praktek ahlaknya tidak baik Perempuan yang tidak berjilbab Tapi punya perangai yang baik Itu kadang-kadang kan seperti itu Makanya Itu saya bilang tadi Setingkat Profesor Quresh Sihab saja Orang yang paling alim menurut saya Yang bahkan mentafsirkan ayat suci luar biasa Itu mendapat kritikan banyak dari golongan-golongan tertentu Itu fenomena Islam Jadi Islam itu betul-betul Ya banyak perbedaan Banyak pendapat Dan banyak baku bak pikir Banyak itu seperti itu Sama juga di Kristen Banyak juga perbedaan Banyak pendapat Nah mohon maaf tapi sebelumnya Kemarin kan pernah juga ada gerakan Ya itu ya Ada yang perempuan-perempuan bercadar Yang tak peluk kalau kalian merasa nyaman Nah kadang-kadang kan bagi kita orang awam Lihatnya Oh kalau mereka yang bercadar Kayaknya mungkin mereka agak keras begitu ya Soal berjilbab Berhijab Ya ini Apa istilahnya Islamophobia ke apa ya Jadi kebetulan Praktek-praktek Tindakan Dehumanisasi Atau istilahnya Tidak berperi kemanusiaan Dengan membunuh orang lain Atas nama agama Kebanyakannya Misalnya di Islam Kebanyakan mereka yang punya Cara berpakaian seperti itu Sehingga itu dunia memfonis Orang yang berpakaian seperti itu Maka kategorinya teroris Kategorinya punya pandangan keras Radikal dan tidak inklusif Tidak terbuka terhadap golongan yang berbeda Akhirnya dengan cara itu Terjadi Islamophobia Ketakutan terhadap orang yang model-model seperti itu Nah ada aktivis-aktivis Dia berhijab Saya banyak mahasiswa di IIN Waktu saya jadi dosen Mahasiswa IIN saya yang Dia Bercadar Ya kan Tapi cara pandangnya Cara bergaulnya Itu free Artinya Dalam arti Terbuka Terbuka disini Soal pemikiran Dan tidak eksklusif Tidak menutup diri Nah jadi Akhirnya ada aktivis-aktivis Yang bilang Kami memang bercadar Tapi kami bukan teroris Ya kan Ada kalau yang laki-lakinya Kami memang berjenggot Kami memang punya Celana yang kakinya di atas Tapi kami bukan teroris Ada juga yang berpakaian seperti itu Yang menolak gerakan-gerakan teroris Yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu Yang mengatasnamakan Tuhan dan agama Dan membunuh orang lain Jadi ini Kita tidak Intinya gini Ada istilahnya tidak boleh menggeneralisir Ya kan Ya Bisa saja Orang yang kita anggap manis hari ini Di depan mimbar dia luar biasa Di depan televisi dia terlihat alim Dalam berpakaian terlihat baik-baik Tapi ternyata dia punya penyakit tertentu Yang tidak berperi kemanusiaan Ya Atau sebaliknya Ada orang yang penampilannya seperti Orang yang sangar Orang yang tidak kelihatan sebagai Punya pengetahuan Tapi dia sosialnya bagus Ibadah kepada Tuhannya bagus Dan memperlihatkan praktik-praktik Kemanusiaan yang luar biasa Ya Jadi tidak melihat di cover Ada intinya Bapakata-bapata Don't judge a book by its cover ya Yes Itu maksudnya Jangan lihat dari cara berpakaian Benar sekali gitu Nah oke Nah ini kan abis Idul Fitri Biasanya mau ada Lebaran ketupat lagi toh Ini bagus Kalau di Manado Dan juga di Indonesia juga ada Lebaran ketupat Di luar Manado ada Memang tradisinya di Indonesia Memang ada Cuma di Indonesia Kalau di luar Karena dia berangkat dari Indonesia Kalau tuh ada di luar Makanya menjiplak dari Indonesia Jadi Tradisi ketupatannya Istilahnya halal bihalal Kalau halal bihalal Memang tradisi Islam dunia Tapi kalau dalam konteks ketupatan Maka saya kira itu cuma tradisi di Indonesia Cuma di Indonesia Tapi kalau itu Apa ketupat ada di filosofi Atau bagaimana Nah tentu itu sebenarnya Tanyanya ke teman-teman Yang dari Jawa gitu Tapi Banyak para ustad Kalau ceramah-ceramah Memaknai bahwa Filosofi dari ketupat itu Dimana dia Keluar masuk Keluar masuk Jadi Ada istilah perkat Jadi Islam itu harus menjadi agama Yang Menjadi perkat Agama yang betul-betul Mengikat Satu sama yang lain Dan saling rukun Itu istilahnya Dalam konteks filosofi ketupat Tapi dalam konteks Manado Apakah ketupat itu adalah tradisi Ya Itu memang tradisi Pertanyaannya bagaimana dengan COVID-19 Ya Apakah akan ada Karena dia ngumpul-ngumpul ini Ya itu Karena dia meram Ada suasana Pastinya macet Ya Kalau di Minahasa Ada istilahnya pengucapan gitu kan Itu banyak Kalau ketupatan itu Itu bagaimana Sobaku Ator Dengan sesama muslim Tentu Kita harus menghormati fatwa mui Menghormati pemerintah Dan menghormati Keadaan ini Kalau memang Memutus mata rantai virus Yang sulit kita tafsirkan Jauh lebih baik Ketupatan itu Atau halal-halal itu Ya tidak perlu kita lakukan Seperti tradisi sebelumnya Karena kalau tradisi kan Bukan kewajiban Jadi bedakan dalam konteks agama Dan budaya Mana budaya Dan mana agama Mana mahda Mana muamalah Mana yang sifatnya wajib Yang kalau tidak dilakukan berdosa Dan mana yang sifatnya Cuma tradisi Oke Ada yang wajib Ada yang cuma tradisi Oke Torak nanti lanjut lagi Gus ya Setelah yang satu ini Sobat Kawanoa Jampai mana-mana Tetap di Manjong Ovi Iya makasih Forongoni yang tetap setia Bauni Manjong Ovi ya Kembali Gus Tadi soal agama Dan budaya Atau tradisi itu Bagaimana Torak menyikapi Iya Ada fenomena Yang menurut saya menarik Di masyarakat muslim Kebanyakan orang Tidak mampu Mempelajari Mana tradisi beragama Dan mana Yang menjadi prinsip beragama Misalnya Sholat lima waktu Itu prinsip Tidak boleh kita rubah Tidak boleh orang Tidak sholat lima waktu Berpuasa di bulan suci Ramadan Itu wajib Itu bukan tradisi Tapi itu kewajiban Tapi Berpuasa Dan berbuka puasa Dengan makanan Model tertentu Itu tradisi Tidak ada kewajiban Untuk makan kurma Dan sebagainya Begitu juga Ataupun pas idul fitri Makan opor ayam Yes Jadi Ada prinsip beragama Yang harus kita lakukan Tapi ada yang Tidak mesti Nah dalam konteks Berpuasa Dalam konteks sholat Itu ada tradisi-tradisi Yang berbeda Seperti lebaran ketupat Lebaran ketupat itu bukan Bukan kewajiban Dalam beragama Tapi itu tradisi Dalam beragama Nah sama dengan Kita bedakan ya Sama dengan orang Mau naik haji Naik haji itu Ada pakaian-pakaian Tertentu yang dia Wajib Gunakan Dan wajibnya Harus di Arafah Di Arab Saudi sana ya Di Padang Arafah Tidak boleh orang Naik haji Ke bawah Karaeng Dia harus ke tanah suci Tidak boleh ke tanah wangko Kan begitu tuh Itu prinsip Tapi mau naik haji Mau pakai pesawat A Pesawat B Pesawat C Itu tidak ada kewajiban Atau mau naik haji Mau pakai dari Indonesia Pakai baju batik Apa semua Itu tidak ada kewajiban Jadi bedakan Jadi kalau kita tidak mampu Mempelajari mana budaya Dan mana agama Akhirnya kita repot Seolah-olah Kalau ada orang meninggal Ya kan Meninggal dunia Kalau kemudian kita tidak Misalnya melakukan sholat Apa bukan sholat Melakukan tradisi Tiga malam Tujuh malam Tiga malam Tujuh malam Memperingati Itu kan Sebenarnya itu bukan kewajiban Ya kan Itu bukan syarat beragama Tapi itu tradisi orang beragama Jadi tidak boleh kita bilang Oh ini ada orang meninggal Tiga malam kita harus bikin acara Ngumpul-ngumpul Kalau tidak bikin acara Ngumpul-ngumpul Itu berdosa Itu tidak ada seperti itu Jadi itu cuma tradisi Ya betul Yang salah adalah Ketika dia meninggal Kita tidak mengafankan dia Padahal sudah jelas-jelas Nah sekarang bagaimana ini Fenomena orang yang meninggal Karena covid Ya itu ada mekanisme-mekanisme Yang sudah dilakukan Ada fikih yang bisa dilakukan Sesuai dengan protapnya lah Istilahnya seperti itu Yang penting dimandikan Disolatkan Dan lain-lain sebagainya Tentu ada juga Fase-fase tertentu Misalnya tidak bisa kita lakukan hal itu Karena Beresiko terhadap Orang yang memandikan Harusnya yang memandikan keluarga Atau bagaimana sebenarnya Tetap yang Yang bukan keluarga Tapi siapa saja Yang punya kapasitas Tidak mesti harus keluarga Lebih afdal Istilahnya itu keluarga tentunya Nah itu Jadi gitu mbak Jadi dalam konteks kita Berislam atau beragama Bedakan mana budaya Mana agama Mana produk budaya Dan mana beragama Tidak sedikit Kegiatan beragama Karena produk budaya Misalnya Islam itu seperti ini Ada tradisi orang Arab Misalnya melakukan tawaf Di Mekah Sebelum Islam datang Itu sudah ada tradisi itu Nah Islam datang Menyempurnakan Artinya begini Sudah ada budaya orang dulu Ada kebiasaan masyarakat dulu Baru kemudian Ada agama Dalam artian Agama melengkapinya Ya kan Ada juga yang memang Produk langsung dari Tuhan Ya kan Ini yang harus kita bedakan Termasuk dalam Solat id Ya Solat id di lapangan Solat id di masjid Solat id di tempat-tempat tertentu Itu soal tradisinya Yang salah adalah Tidak solat Gitu kan Tapi jangan lupa Solat id itu juga Bukan kewajiban Dia cuma sunnah Yang sifatnya Mengikat Gitu loh Jadi bagaimana Kalau tidak solat Ya gak masalah Dia sama dengan Solat-solat sunnah lainnya Cuma ini memang Karena tradisi lebaran Kita lagi menang Habis bertarung puasa Menahan Hawa nafsu Kita dianggap orang Merdeka Iman kita sudah teruji Kita mau Memanfaatkan Momentum solat id Karena ini cuma Satu tahun Satu kali Mumpul bareng keluarga Dan juga jamaah Bermaaf-maafan Itu tradisi Tapi bukan kewajiban Nah ini yang harus Dibahami Yes Jadi harusnya bagaimana Sebagai kaum muslim Memaknai Idul fitri Di tengah-tengah Covid ini Kita tetap Menjadi pribadi muslim Yang harus Lulus dari Ramadan Dan menikmati Kemenangan Asal benar-benar Di Ramadan kemarin Berpuasa Dan melaksanakan Ibadah yang baik Kita tancapkan Keimanan Itu harus Dan kita beramar soleh Orang yang imannya bagus Dan amar solehnya bagus Kebaikannya bagus Maka pasti Allah Akan menyayanginya Dan mengangkat derajatnya Itu sudah janji Dan sumpahnya Imannya bagus Bukan berarti harus Solat di masjid Itu prakteknya Itu soal teknisnya Bukan berarti yang Di masjid Kurang imannya Jadi standar keimanan orang Bukan soal dipraktek Beragama secara normatif Tapi standar keimanannya Adalah bagaimana Amalnya itu diterima oleh Tuhan Dan praktek kehidupannya Itu positif Bagaimana kita melaksanakan Idul fitri Baik solatnya Dan juga tradisinya Di masa pandemi ini Maka itu harus kita lakukan Secara bijaksana Tidak terjebak Dengan apa yang menjadi Tradisi tahun lalu Dan tahun-tahun sebelumnya Maka kita tetap ikuti saja Anjuran pemerintah Dan yang paling utama disini Adalah ulamanya kita Ulama kita bilang Tidak perlu solat di masjid Atau di lapangan berkumpul Ya sudah kita laksanakan Walaupun ada sebagian Yang di masjid Yang di lapangan Ulama kita bilang Tidak perlu datang Baku pigi datang Karena beresiko Ya sudah tidak perlu kita lakukan Ada pola komunikasi Yang lebih modern sekarang Aku pikir itu Sebijaksana muslim Di tengah pandemi Memanfaatkan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriya ini Oke luar biasa Terima kasih banyak Gustavik Atas waktunya Jadi tidak ada mudik Ya mungkin mudik digital Jadi bakal dapat jadi video call Begitu kan Itu lebih baik Daripada kita mudik Tapi bawa penyakit Demi memutus Mata rantai Saya mau maaf Lahir batin Buat Mbak Gina Dan juga teman-teman Kawanua Serta seluruh masyarakat Mudah-mudahan Kita bisa bersatu Di momentum berikutnya Amin Oke maaf lahir batin Sekali lagi Gus Sampai disini dulu Kita sampai perjumpaan Sobat Kawanua Jangan lupa Kita ada yang hadir Setiap hari Dari hari Senin Sampai Sabtu Kita ada Gina Mangkei Pamit undur diri Kawanua TV Torang PTV Sekali lagi Selamat Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!